Ketika mereka ribut-ribut gitu, aku berusaha jadi penengah menghentikan keributan mereka. Nah, itu selalu malah jadi makin gede keributannya. Mbak Mona, apa sih yang dilakukan suara mama? Karena kan Mbak Mona ini pusat emosi gak diusaha, ya kan? Ya, kalau punya anak yang profilnya sama seperti bapaknya, dan mereka sama-sama keras, sama-sama menucurkan penolakan, apa yang dilakukan suara ini? Sehingga akhirnya mereka tuh mampu berdamai. Tadi kalau Mima dan papanya tuh ketemu cara adalah dengan bikin proposal, ngobrolnya pakai planning, sehingga akhirnya cair sendiri gitu, be proses. Kalau yang Mbak Mona upayakan apa ya? Ini menarik banget buat kita-kita para ibu sih. Apa ya, kalau aku sih sebenarnya dulu pernah terjadi ya Mbak ketika mereka ribut-ribut gitu, aku berusaha jadi penengah menghentikan keributan mereka. Nah, itu selalu malah jadi makin gede keributannya. Karena jadinya aku dibilang, nggak boleh belain anaknya, atau anaknya kesel karena aku jadi belain bapaknya gitu. Jadi akhirnya kalau mereka lagi rame, yaudah aku mundur deh gitu. Karena aku yakin banget mereka pasti bisa nyelesaikan masalahnya sebenarnya. Cuma, ya paling aku jadi pendengar yang baik aja kalau Indra lagi curhat tentang Mima, atau Mima lagi curhat tentang yang andanya gitu ya. Aku jadi pendengar yang baik, terus kalau dirasa mereka butuh masukan, ya aku kasih masukan. Kalaupun enggak, yaudah aku cenderung dengerin aja gitu-gitu sih Mbak. Dan memang akhirnya walaupun dulu sih waktu mereka lagi seru-serunya itu, aku ngerasa sedih terus gitu. Aduh gimana nih ya caranya. Cuma ternyata memang mereka butuh waktu sih. Butuh waktu, butuh berproses gitu ya. Pada akhirnya mereka sendiri sih yang bisa menemukan jawaban gimana caranya mereka bisa ngobrol dengan enak. Dan aku juga amaze dan kita sering bilang makasih. Ya untungnya Indra juga nggak ragu ya untuk ngomong makasih ya Mima. Mima udah cari cara, gimana caranya kita ngobrol dengan enak gitu ya. Paling gitu kalau misalnya memang akhirnya mereka menemukan solusi, aku apresiasi lah mereka udah mau berusaha gimana ya caranya biar mereka ngobrol dengan enak gitu sih Mbak. Iya, jadi kalau saya tanggap tadi berarti mamahnya justru kasih space ya. Kasih ruang untuk ayah dan anaknya betul-betul mampu nyelesaikan konflik mereka sendiri. Tapi di belakang mereka nanti kasih bisikan-bisikan. Bisikannya mau ternyata Mbak Mona. Mbak Vera tuh tau banget kalau Mima, anakku yang pertama sama Indra tuh karakternya tuh sama. Suka clash gitu mereka tuh. Suka berantem gitu. Waktu itu beberapa kali terlibat perdebatan, sengit gitu ya. Terus akhirnya Mima muncullah dengan ide kayaknya aku kalau ngobrol sama Yanda gitu ya. Kayaknya mesti cari cara deh gimana ya caranya supaya aku gak emosi gitu. Padahal kan sebenarnya dia sendiri nangkep kok kalau maksudnya bapaknya tuh baik gitu. Tapi ternyata dia suka, dia suka cepet kesel kalau misalnya lagi ngomong kepotong gitu ya. Atau gimana gitu. Akhirnya dia cari solusi. Jadi solusinya adalah dengan materi presentasi dia bisa ngomong, bisa merencanakan obrolannya. Terus merencanakan apa yang mau diomongin. Terus dia bisa mikirin tuh kalau aku ngomongnya gini, lebih baik begini apa begini ya. Jadi ngobrolnya juga enak gitu. Ternyata si Yandanya juga menerimanya juga enak banget. Jadinya obrolannya jelas, arahnya mau kemana. Dan akhirnya ketika ngobrolnya dengan cara-cara seperti itu tuh mereka tuh obrolnya lebih smooth, lebih menyenangkan, lebih saling mensupport gitu. Jadi itu sebenarnya solusi yang akhirnya dihadirkan Mima.